Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Waste di penghujung tahun 2012 ini. Dengan penuh keoptimisan kita sambut 2013. Pak Mario, saya bertanya mengenai kesibukan sekarang. Ketika kita memiliki pekerjaan yang sangat kita sukai, yang begitu menyinta waktu, yang begitu menyibukan, tentunya banyak pengorbanan yang terjadi. Antara lain adalah pengorbanan dengan kehilangan waktu bersama orang-orang yang kita cintai, Pak Mario. Apa yang harus dilakukan? Kalau Anda betul-betul mencintainya, Anda akan selalu menemukan waktu untuknya. Karena apabila tidak ada waktu untuk cinta, lalu cinta itu untuk apa? If you really love your children, you will find time for your children. Kalau Anda betul-betul mencintai seseorang, Anda akan mengupayakan. Demikian juga apabila Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mengupayakan waktu untuk menyehatkannya, untuk mendidiknya, untuk menyabarkannya, untuk meramahkan pendekatannya kepada sesama. If you really love somebody, you will always find time. Terima kasih, Pak Mario, untuk jawabannya. Kita masuk pada kesimpulan, Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Pertanyaan saya adalah, 10 tahun lagi, Anda jadi apa? Kalau Anda berlatih loncat tinggi, Pak? Satu minggu, apakah lebih tinggi daripada loncatan Anda minggu lalu? Yes! Orang yang berlatih seminggu, sudah baik. Satu bulan, sudah baik. Sekarang saya tanya, kalau Anda bekerja, cari apa? Cari apa? Cari uang. Ayo, enggak usah malu-malu. Siapa yang cari uang? Very good. Sudah lama latihan. Saya mau tanya itu jawab. Sudah lama latihan cari uang? Sudah. Sudah pinter? Belum itu loh. Aneh toh. Kita bekerja berpuluh-puluh tahun cari uang tidak pinter-pinter. Jangan salahkan siapapun, kalau ada orang lebih lemah daripada Anda, lebih pandai cari uang. Take personal responsibility. Sepuluh tahun yang lalu, yang Anda lakukan itu apa? Kok sampai sepuluh tahun sekarang ini Anda belum happy? Kalau Anda belum happy. Jadi, perubahan itu bukan, yang penting bukan sampainya, bukan jadinya. Komponen terpenting dalam jadwal mengubah diri adalah mulainya. So, kapan Anda mulai? Saya tidak dengar. Kapan? Sekarang. Kapan? Sekarang. Good. Sekarang, mulai dari mana? Berdiri yang tegak, yang gagah, walk tall, yang anggun. Oke? Suara didalamkan. Kalau laki-laki, wanita suka pria yang suaranya dalam. Come on, baby. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Mudah-mudahan kami telah membahagiakan Anda. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan menjadi masuk akal. Bahwa tahun 2013, tahun 2013, we will take personal responsibility. Kita ambil tanggung jawab bagi keberhasilan kita sendiri. Kalau mau gagal, nanti. Prosesku sekarang adalah mensyukuri yang bisa kulakukan sekarang. Yuk ikhlaslah memimpikan yang besar. Lalu ikhlaslah melakukan yang kecil. Mensyukuri yang sudah ada, tidak mengeluhkan yang belum kita miliki. Mensyukuri yang bisa kita lakukan segera, dan tidak menghalanginya karena kita takut tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Mudah-mudahan kita, seperti saya, menjadi pribadi yang sukses, yang dirahmati dengan nama yang harum, kekayaan yang besar, cinta yang tulus, yang dalam dari sesama. Amin. Terima kasih Pak Mario. Di penghujung tahun 2012, saya mengucapkan terima kasih untuk Anda sudah menyisikan program ini. Kita bertemu lagi di tahun 2013. Tahun yang lebih baik untuk apa yang sudah Anda lakukan selama ini bersyukur, dan juga tentunya dengan harapan menjadikannya berlipat-lipat lebih baik di tahun 2013. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain di Mario Tugu Golden Ways. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario atas memberikan materi untuk hari ini, Gannam Saab. Memberikan saya motivasi untuk ke depannya, bagaimana caranya untuk menjadikan saya lebih baik lagi, untuk menjadi pelubahan yang lebih baik lagi. Bagaimana kita belajar untuk melihat ke belakang, dan kita untuk belajar melihat ke depan juga. Saya mengajarkan kita bagaimana harus sabar dalam mencapai kesuksesan, dan kesuksesan itu sendiri kita capai dengan menghormati diri kita sendiri. Nanti next tahun baru untuk 10 tahun lagi, dan ada gambaran yang wah banget. Terima kasih Pak Mario atas pencerahannya malam hari ini.